Apa kabar pemirsa? Mari kita saksikan berita imigran baru. Jumlah kasus wabah penyakit demam berdarah telah melebihi angka 3.500 kasus. Dan pada hari lusa kemarin bertambah lagi sebanyak 273 kasus. Jumlah sebanyak ini telah memecahkan rekor tertinggi dalam catatan penanganan kasus wabah penyakit demam berdarah pada tahun ini. Bahkan ada satu unit ruang gawat darurat di salah satu rumah sakit karena terlalu banyak menampung pasien yang terkena wabah penyakit demam berdarah sampai pihak rumah sakit menggunakan satu daerah yang dilingkupi dengan kelambu. Dan daerah ini menjadi daerah khusus bagi penderita penyakit demam berdarah. Bisa kita lihat dalam kilasan video ini ada tiga orang karyawan obat sempros rangga sedang bertengkar dengan seorang pria yang sedang berniat berusaha melerai. Agar ketiga karyawan perusahaan obat sempros rangga ini tidak terus memukul seorang karyawan wanita dari perusahaan lawannya sampai sekujur tubuhnya itu luka lembab. Insiden pertengkaran ini terpancing karena ketiga karyawan itu merasa tidak menerima hanya karena mereka terlalu kelelahan telah melakukan penyemprotan obat dari Kaohsiung sampai Thainan. Pada saat mereka beristirahat sebentar, ternyata kesempatan ini digunakan oleh perusahaan lain untuk merebut ladang usaha mereka. Karena situasi keadaan wabah penyakit demam berdarah yang semakin merajalela bukan saja menjadikan beban bagi perusahaan obat semprot serangga. Bahkan pihak dari berbagai rumah sakit pun merasakan perihal yang sama. Karena sakit yang terlalu banyaknya menampung pasien penderita penyakit demam berdarah sampai pihak rumah sakit melilitkan kelambu mengelilingi setiap ranjang pasien. Bahkan ada salah satu rumah sakit dengan melilitkan kelambu yang berukuran besar di salah satu ruangan yang di dalamnya dihususkan bagi pasien yang terkena wabah penyakit demam berdarah. Dalam melakukan pemeriksaan untuk pencegahan wabah penyakit demam berdarah, Departemen Kesehatan Kota Tainan telah mengeluarkan sebanyak 1.229 denda. Di Kota Kaohsiung saja sebanyak 361 denda. Bahkan di sekolah-sekolah favorit dan ternama pun kena denda. Reporter Tainan melaporkan. Badai angin topan sodar telah lewat selama 3 minggu yang lalu. Tetapi kenapa harga sayuran masih belum stabil juga? Bahkan dalam 8 tahun terakhir ini terbilang tingkat harga sayuran yang menduduki tingkat tertinggi. Terhitung dalam beberapa hari yang lalu harga sayuran rata-rata per kilonya 49,8 NT. Kalau dibandingkan dengan awal bulan Agustus yang lalu dalam per kilonya hanya 30 NT saja. Jumlah kenaikan harga sayuran ini sampai mencapai 66 persen. Pada saat waktunya aja makan siang, banyak orang yang suka berdatangan ke restoran ala parasmanan untuk menyantap hidangan makan siang. Namun dalam baru-baru ini bisa kita lihat banyak dari restoran ala parasmanan tidak menjual banyak aneka raga masakan. Contohnya sayuran oseng daun ubi jalar bokcoy sampai terong pun mereka tidak menjual. Padahal badai angin topan sodar telah pergi selama 3 minggu yang lalu. Namun karena dalam setiap harinya keadaan cuaca banyak turun hujan sehingga mempengaruhi terhadap pertumbuhan sayuran. Sampai harga sayuran rata-rata naik mencapai 49,8 NT. Bisa juga dibilang jumlah tertinggi dalam catatan selama 8 tahun terakhir ini. Jenis sayuran yang harganya cukup mahal adalah sayuran bokcoy per kilonya seharga 97 NT. Selanjutnya terong per kilonya 64 NT dan disusul oleh sayuran daun ubi jalar yang per kilonya seharga 44 NT. Namun pihak dari Biro Pertanian menyatakan diperkirakan harga sayuran akan stabil kembali kemungkinan harus menunggu setelah lewat 2 minggu ke depan. Dan dalam untuk sementara ini jika mau lebih menghemat lebih baik perbanyaklah makan daging dan mempengurangi makan sayuran. Reporter Shui Ithing dari Taipei melaporkan. Anak-anak yang usianya masih di bawah umur itu adalah masa-masa mereka lagi gemar-gemarnya bermain. Jadi tidak heran jika banyak dari restoran ataupun pusat perbelanjaan yang menyediakan arena bermain bagi anak-anak. Seperti mobil-mobilan yang paling digemari anak-anak. Namun banyak permainan yang seperti ini pihak pengelola membatasi jumlah berat dan tinggi badan mereka. Jadi jika ada anak-anak yang pertumbuhannya lebih bagus badannya lebih tinggi besar sehingga mereka dilarang untuk bermain dengan mainan sejenis itu. Banyak dari area permainan di berbagai tempat membatasi umur anak-anak. Itu karena mereka takut jika dalam satu area permainan ada berbagai usia anak-anak bermain bersama khawatir ada salah satu dari mereka bisa terluka. Contohnya di area permainan ini pengelola membatasi bagi anak-anak usia antara 6 sampai 12 tahun saja. Dan ada juga yang membatasi di atas umur 3 tahun di bawah tinggi badan 110 cm. Dan lagi mobil-mobilan yang sering tersedia di pusat perbelanjaan rata-rata mereka membatasi bagi anak-anak yang berusia 4 sampai 6 tahun. Dan berat badan tidak boleh melebihi 18 kg. Maka diperbolehkan duduk di atas mobil-mobilan itu. Namun sekarang banyak anak-anak yang masih sekolah TK yang umurnya baru 6 tahun berat badannya sudah melebihi 28 kg. Dan ada juga yang berat badannya sudah mencapai 22 kg tapi usianya masih 3 tahun. Lalu bagaimana dengan keadaan anak-anak yang sehat seperti itu? Karena kalau harus mentaati peraturan anak-anak yang baru berusia dan mempunyai berat badan seperti mereka tidak diperbolehkan masuk ke ruang area permainan. Ataupun bermain dengan mobil-mobilan yang tersedia di pusat perbelanjaan. Seorang guru TK mengungkapkan rata-rata jumlah tinggi badan anak-anak usia 5 tahun mempunyai tinggi badan yang telah melebihi 110 cm. Dan umur 4 tahun berat badannya rata-rata melebihi 18 kg. Report dari Taichong melaporkan. Banyak orang Taiwan jika mau keluar lebih suka menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi. Jadi tidak heran jika tingkat kepadatan dalam menggunakan sepeda motor itu adalah menduduki urutan pertama di dunia. Penduduk Taiwan saja yang berjumlah 2.300 juta orang, di dalamnya terdiri ada 14 juta orang yang menggunakan sepeda motor sebagai andalan alat transportasi. Dan lagi khususnya perbedaan gaya dalam menggunakan sepeda motor. Bagi penduduk yang berdomisili di utara, tengah, dan selatan Taiwan memiliki perbedaan yang sangat menonjol. Bisa dilihat sekarang di Medsos ada sebuah video yang diunggah di dalamnya menggambarkan bahwa gaya bersepeda motor bagi penduduk yang berdomisili di Taiwan itu sangat menonjol sekali. Mari kita lihat ulasan video yang diunggah di dunia sosmed tentang perbedaan gaya menggunakan sepeda motor bagi penduduk yang berdomisili di bagian utara, tengah, dan selatan Taiwan. Gaya menggunakan sepeda motor bagi warga yang berdomisili di bagian utara Taiwan itu suka tergesa-gesa, berdesak-desakan, dan tidak sabaran. Selanjutnya, gaya mengumudi sepeda motor bagi bagian tengah Taiwan. Apa enggak salah, gaya penduduk bagian tengah Taiwan menggunakan sepeda motor kayak orang yang menari mambo. Goyang sana, goyang sini, dan mereka pun tidak suka posisinya berada di belakang kendaraan yang lainnya. Jadi, hawanya mereka dalam menggunakan sepeda motor itu lebih suka menyelip kendaraan yang lainnya. Kita telah menyaksikan perbedaan antara gaya menggunakan sepeda motor bagi penduduk yang berdomisili di bagian utara dan tengah Taiwan. Dan ada satu lagi gaya penduduk yang berdomisili di bagian selatan Taiwan. Dalam menggunakan sepeda motor, gaya mereka itu lebih santai, kayak seorang nenek ini. Saat mengumudikan sepeda motornya, dia lebih suka lirik sana-lirik sini. Bahkan di tengah-tengah jalan tiba-tiba berhenti dan tidak suka memperulikan rampu-rampu lalu lintas kayak lampu merah, lampu hijau, dan lain-lain. Walaupun gaya dalam mengumudikan sepeda motor itu beragam, namun ingat akan mematuhi rampu-rampu lalu lintas karena keselamatan adalah nomor satu. Report Daitai Pek melaporkan. Di Sincu ada seorang kakek tua yang tubuhnya kurus kering. Selama dua hari dua malam ini, dia tinggal di depan toko waralaba. Muka dia dipenuhi dengan luka lembam, bahkan sampai tidak bisa makan. Dia pun hanya mengandalkan minum air putih yang dikasih para dermawan untuk bertahan hidup. Ternyata kakek tua ini menderita kanker mulut dan dibuang oleh keluarganya. Dan dia pun tidak bersedia menghubungi keluarganya sampai petugas dinas pemadam kebakaran mengantarkan dia ke rumah sakit. Kasihan banget kakek tua rentai yang kurus kering ini. Bahkan untuk sekedar berdiri saja, dia tidak ada tenaga. Namun pada akhirnya, kakek tua ini diangkat ke tandu oleh para petugas pemadam kebakaran diantar ke rumah sakit untuk menerima perawatan. Karena kakek tua ini khawatir tidak mempunyai biaya untuk membayar perawatannya selama di rumah sakit, sehingga pada awalnya dia menolak. Para petugas pemadam kebakaran saat membujuknya untuk mengantarkannya dia ke rumah sakit. Sampai harus menunggu sampai keempat kalinya, para pemadam kebakaran membujuk si kakek, baru si kakek tua ini bersedia menerima perawatan di rumah sakit. Ketua dari Biro Badan Sosial Sincu, Tian Chaorong, menyatakan, Jika kakek itu benar-benar dibuang, kita juga akan melakukan tindakan dengan jalan hukum dengan keluarga dari kakek itu. Dan karena setelah menghubungi keluarganya, ternyata pihak keluarganya menanggapinya dengan respon yang sangat dingin, maka akan melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Jadi, bila mana keluarganya dengan secara sengaja membuang kakek itu, maka akan dikenakan hukuman penjara minimal 6 tahun. Reporter Chowming Shen dari Sincu melaporkan. Terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih atas partisipasi Anda.